Kita mulai balik kembali ya, besok kalau nggak salah sudah mulai bursa kan ya Oke ya, jadi kita mulai market review kita ya buat persiapan besok ya Oke, buat teman-teman yang merayakan hari raya, itu Fitri kemarin, selamat hari raya ya Mohon maaf layar yang batin, nah sekarang kita mulai di ini, di chatnya kita Oke, teman-teman udah tau ya, kemarin hari Sabtu ya, Sabtu berarti Minggu Hari Minggu ya, Minggu malam atau Minggu siang di waktu Indonesia Barat Dimana Iran itu sudah mulai melancarkan serangan ke Israel ya Ya mungkin memang baru permulaan, kita belum tau kira-kira ekskalasinya akan seperti apa Tetapi yang kita lihat adalah respon dari teknikal mungkin bursa Amerika sama bursa Eropa lah ya Kenapa? Karena mereka yang masih buka kan, sedangkan kita kan udah tutup kan Ya masih libur, jadi kalau kita lihat dari ini dulu ya Ini adalah New York, Dow Jones ya, ini adalah Dow Jones ya Kalau teman-teman bisa lihat ya, dalam beberapa hari apalagi pas setelah serangan Itu memang sudah ada respon ya, sudah ada respon ini yang hari Senin ini Ini masih yang hari Jumat ya, tapi teman-teman mungkin lihat yang di respon itu adalah Bitcoin Emas juga merespon ya, nah ini hari ini pasti ada respon juga untuk bursa Dow Jones Ini bentar lagi juga akan ada pembukaan untuk ini ya, sesi hari ini Mungkin di mini-nya sebenarnya udah mulai buka lah Tapi teman-teman lihat ya, teknikalnya sendiri sudah menunjukkan bahwa Dow Jones itu sendiri sudah mulai patah trend ya Maksudnya dalam arti ini sudah ada change of character di Dow Jones Jadi setelah ini false breakout, kemudian turun, mengalami penurunan selama dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 1 April berarti dari awal April dia turun ya Sampai akhirnya ngejebolin struktur yang di 38 ribu sekian ini Ya memang dia meninggalkan gap di situ Jadi ya mungkin saja nanti pembukaan untuk malam ini mungkin nanti akan ada respon untuk keadaan di Timur Tengah Jadi mungkin nanti ini masih akan ada penurunan Karena ini masih cukup strong ya, cukup kuat ya penurunannya ya Jadi kalau nanti pun ada reaksi pullback ya mungkin itu cuma baru akan jadi reaksi retest ke daerah sini Ke daerah yang dia break itu ya Oke, nah ini kita mau lihat nih bagaimana malam ini Malam ini di Dow Jones seperti apa Ya nah mungkin akan berbeda dengan SMP500 SMP500 itu masih cukup tertahan di daerah support yang jadi resistennya ini sekarang nih Di daerah sekitar 5000 berapa nih? Di 5150 ya Nah hari ini, ini mana hari ini punya tanggal 15 itu ada di sini Nah teman-teman bisa lihat ya Di 15 ini, ini kan mini Ya itu ada respon Ada respon menuju ke atas Ini berarti ya biasanya pagi hari selalu akan ada gitu ya Jadi kayak mungkin mereka akan membuat profit taking dulu Atau secara teknikal ini mungkin akan tertahan di support ya Nanti abis itu ini mungkin akan pullback dulu Ini ke daerah sekitar 5200 ya Nanti mungkin kita lihat bagaimana respon dia di 5160 ini Ya ini SMP500 Jadi SMP500 mungkin masih lebih baik daripada Dow Jones Ya tetapi dari pergerakan Dow Jones-nya sendiri itu sudah breakdown Ya sudah breakdown Jadi sudah change of character Jadi tadinya uptrend Nah minornya itu sudah mulai Mengalami perubahan pada karakternya Nah betul-betul habis itu apa yang kita mau lihat lagi adalah harga minyak Harga minyak itu masih wait and see Ya kenapa kita masih lihat harga minyak Karena Iran itu adalah salah satu produsen minyak ya Jadi kalau sampai Iran itu mungkin Ya memang selama ini dia sudah diembargo kan Ya tetapi porsi produksinya itu tetap masih bisa dijual Ya saya lupa berapa Ya teman-teman cek sendiri ya Nah tetapi ini pasti akan merespon atau direspon oleh supply demand-nya harga minyak Itu kan Nah tapi ini kalau kita lihat dari harga minyak Ini masih wait and see banget ya Hari ini sempat naik Ya sempat naik ke sekitar 86 Ya kemudian habis itu turun Ini kita mau wait and see Secara trend ini masih ini ya Minornya itu uptrend Ya minornya masih uptrend Jadi kalau misalnya ini masih lanjut Masih lanjut ya mungkin posisi-posisi kayak Saham-saham minyak itu juga masih bisa kita pertahankan Ya tetapi ini kita masih wait and see nih Karena apa? Karena harga minyak itu belum merespon tindakan yang dilakukan Iran kemarin Ya nah ini Ini sebenarnya ya kita cuma tinggal menunggu adalah Apakah Israel membalas Karena memang sepertinya akan dibalas ya Walaupun apa ya sebenarnya ini kan perbuatan Israel sendiri ya Ngapain nyerang dulu kan Ya tetapi kalau sampai dia balas Kita memang mendapatkan beberapa komentar Terutama dari sekutunya Israel itu adalah Kayak misalnya Inggris dan Amerika Amerika secara tegas tidak akan ikut campur Kalau sampai Israel membalas serangan Iran Ya jadi ya mungkin ya tidak akan ada Ikut serta ya Amerika di situ ya Moga-moga tidak berkembang eskalasinya ya Nah jadi ini juga kita akan lihat Bagaimana respon dari Israel ini Benar gak mereka akan menyerang Kalau akan menyerang Kita tahu Rusia itu sudah berkomitmen Atau sudah memberikan pernyataan akan mendukung Iran Ya jadi ya ini Ini moga-moga tidak berkembang terlalu jauh lah ya Tapi kalau berkembang Ini seandainya kalau berkembang Berarti kan pasti akan ada respon dari harga minyak Nah kalau harga minyak merespon Harga minyak merespon Ini yang kita sedang lihat pada Perkembangan suku bunga Ya perkembangan suku bunga Ya dimana suku bunga Waktu tanggal berapa ini Tanggal awal Awal Maret Awal April kemarin Awal April kemarin Sudah ada laporan mengenai Tingkat inflasi di Amerika ya Dimana tingkat inflasinya Itu melonjak 3,5% Ya 3,5% Apa artinya ini Artinya kemungkinan besar ya Pasar akan mulai merespon bahwa The Fed ini mungkin akan Menunda Ya menunda Yang tadinya di prediksi bulan Juni Akan ada penurunan suku bunga Ini mungkin akan ditunda Ya ada beberapa Proyeksi dari bang-bang besar Itu di sekitar Paling cepat itu di September Ya Nah kenapa itu ditunda Hal yang mungkin ya Ya salah satunya adalah Inflasi Data inflasi kan Kenapa data inflasi naik Salah satunya adalah Karena Kenaikan dari Harga bensin Ya gasolinnya Karena dia merespon Kenaikan dari Harga minyak kan Mereka kan tidak ada subsidi Di daerah sana Ya dan kita tahu bahwa Harga bensin Itu adalah Faktor utama Terjadinya inflasi Ya seperti yang Sudah terjadi yang sebelum-sebelumnya Termasuk di Indonesia Ya dan itu juga Sama halnya dengan di Amerika ya Nah kemudian Kalau teman-teman lihat Ini adalah Yield dari bonds Amerika yang 10 tahunan Jadi obligasi Semacam orinya lah ya Bukan Obligasi lah ya Obligasinya US Itu untuk yang 10 tahunan Nah secara trend Dia sebenarnya masih uptrend Ya Nah Kalau minornya Teman-teman bisa lihat ya Minornya Jadi setelah dia pullback Ini kan pullback ya Ini periode pullbacknya Nah ini dia udah mulai Kembali ke Trend utamanya Trend utamanya Tetap di uptrend Jadi Kita masih melihat adalah Trend Untuk obligasi Obligasi US Apa Pemerintah US ini Itu masih akan berpotensi Untuk balik lagi Ke sekitar 5% Ya Nah ini kenapa dia balik Ya ini kenapa dia balik Kenapa dia masih cukup Uptrend untuk si bonds Ya Atau Obligasi Pemerintah US ini Salah satunya adalah Kekhawatiran mengenai Resesi Ya Kekhawatiran mengenai resesi Nah Salah satu yang membuat Akan terjadi resesi adalah Biaya ekonomi tinggi Biaya ekonomi tinggi dimana Biaya ekonomi tinggi itu ada Terjadi di Salah satunya adalah Karena suku bunga yang Begitu tingginya Jadi kan Kalau teman-teman Mungkin lihat dari Apa Dunia usaha gitu ya Kita mau minjem uang tuh ya Pasti mikir-mikir banget ya Dimana mungkin Daya beli masyarakat itu Masih cukup rendah Kalau kita minjem Suku bunganya cukup tinggi Nah itu kira-kira Gimana bayar bunganya Ya belum lagi Kalau ngomongin soal KPR ya Untuk retail-retail itu Ya itu masih-masih Akan susah berkembang kan Ya Nah karena itulah Makanya Diperlukan Kalau bisa Secepatnya Biaya ekonomi tinggi ini Diturunkan Jadi gak sampai Overheat kan Ya tidak sampai Nanti akhirnya Timbul resesi Dan lain sebagainya Ya nah Salah satunya adalah Yang kita mau lihat itu adalah Penurunan suku bunga Dengan suku bunga Mulai turun Ya otomatis kita berharap adalah Daya beli itu bisa meningkat Kenapa daya beli bisa meningkat Karena orang akan cenderung Mengeluarkan uangnya dari Tabungan Jadi dia gak akan ngejar Suku bunga lagi Jadi akan ada Apa Mungkin akan ada Bayang power yang lebih tinggi ya Mungkin yang selama ini Berpikir untuk beli rumah Akhirnya udah bisa mulai Melakukan cicilan rumah Dan lain sebagainya kan Ya itu Itu yang Itu yang kita lihat Karena itulah makanya Pergerakan ini Bonds dari Ini Bonds dari pemerintah US ini Yang masih diburu Itu adalah salah satunya Ya Nah salah duanya adalah Teman-teman mungkin bisa lihat Konfirmasi di harga emas Ya Konfirmasi di harga emas Ya ini masih kan adalah Salah satu safe haven Selain yang obligasi Pemerintah US tadi Ya Ini adalah salah satu safe haven Dan Kita melihat Harga emas itu masih Strong uptrend Ya trendnya itu masih Tidak terganggu Sama sekali Ya Pergerakannya Tidak terganggu Sama sekali Jadi itu masih Sangat-sangat Kuat Ya Sangat-sangat kuat disini Ini teman-teman bisa lihat ya Pergerakan dari ini Trendnya itu Hampir boleh bang Masih belum terjadi Koreksi sama sekali Ya setelah nge-best disini Ya ini mungkin rally Best Rally kan Ya Nah habis itu dia belum Sempat ada koreksi Sama sekali Ya walaupun ya Kalau dibilang Sudah overbought Ya overbought banget Orang juga mulai Mikir-bikir banget ya Untuk membeli Membeli emas Dengan harga saat ini Jadi ya kalau dibilang Ini sudah cukup mahal Ya Cukup mahal Sudah cukup mahal Tetapi di satu sisi Keadaan global Keagian ekonomi Itu masih memaksa Gold ini bertahan disitu Ya walaupun dia mungkin Tidak turun Tapi minimal dia mengalami Potensi sideways di atas Jadi ya mungkin saja Ini jadi gold mungkin akan White and see Jadi mungkin akan ada Wilayah yang tercipta Yang mungkin Ya mungkin juga itu Reakumulasi Mungkin juga itu adalah Distribusi Ya Jadi ini Ini Salah dua Dari Instrument yang kita Mau perhatikan Ya kalau misalnya Apa Kondisi timur tengah itu Berkembang Ya moga-moga sih Tidak ada ikut campur ya Cuman akhirnya Terlokalisasi di Daerah timur tengah aja ya Jadi Yaudah lah Israel ini Kroyok Udah selesai gitu kan Jadi tidak berkembang Kemana-mana Harapan kita seperti itu ya Nah Oke Nah kemudian Yang satunya lagi adalah PTC kan Bitcoin ya Ya ini adalah Salah tiga Teman-teman Kalau misalnya Lihat saya pekan ya Cuman tiga ini Untuk saat ini Tiga ini Ya jadi yang satu adalah Obligasi pemerintah US Kemudian emas Ya salah satunya adalah Bitcoin ya BTC ini memang lagi 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 hot kan Nah apa yang kita lihat Dari BTC Memang Reaksi dari Bitcoin itu Untuk Kasusnya si Iran Israel memang Itu Itu jadi sebuah trigger Untuk si Bitcoin Koreksi Kenapa dia koreksi juga Sama Ini pergerakannya sama Kayak emas kan Ya Diborong Dan ini strong uptrend sekali Jadi pergerakannya Sangat-sangat uptrend Cuman mungkin berbeda Dengan emas Kalau emas itu Bener-bener Masih strong banget Sedangkan yang Yang Bitcoin itu Sudah membentuk Best Ya Nah kenapa dia best Kalau teman-teman Lihat dari Pergerakan sebelumnya Ini all time high nya Jadi dia sempat Nge-break all time high Sempat nge-break all time high Ya Ini kalian bisa lihat ya Sempat nge-break all time high Ya kemudian habis itu Seperti kehabisan Napas lagi ya Jadi menunggu lagi nih Menunggu Likuditas Ya menunggu likuditas Di daerah sini Jadi kalau Dibilang ini Adalah periode Distribusi kah Ini adalah periode Reakumulasi kah Keduanya bisa terjadi Ya Keduanya bisa terjadi Tergantung nanti Keadaan Seperti apa Kondisi keadaan Ekonomi yang ada Ya apalagi nanti Akan ada halving ya Halving itu Tanggal berapa ya Kayaknya bulan-bulan Bulan Mei ya Kalau nggak salah ya Jadi udah mau deket-deket kan Nah kita mau lihat nih Apakah ini adalah Daerah distribusi Sebelum terjadi halving Ya Jadi mungkin nanti Ini lagi-lagi Ada keluar barang-keluar barang Terus Ya kemudian Habis itu akan ada Koreksi atau seperti apa Ya tetapi ini adalah Salah tiga ya Salah tiga dari Safe heaven yang mau kita lihat Kalau ini masih terus Berkembang Ya berarti kan Kekhawatiran dari Market ya Karena yang bisa menggerakkan Apa Barang-barang begini kan Nggak mungkin kita retail kan Ya walaupun retail Apa kayaknya Lagi nge-trend banget Bitcoin Coin-coin yang lain gitu kan Tetapi jelas itu bukan kita Ya jelas itu adalah Market maker kan Nah pasar itu Atau market maker itu Melihat Aset-aset safe heaven ini Adalah tempat yang Resikonya cukup rendah Untuk dia taruh Sambil menunggu Kira-kira kondisi ekonomi Akan Akan seperti apa Ya makanya itu Kenapa Aset-aset safe heaven itu Diburu Ya itu sudah salah tiga kan Obligasi US Emas Dan Bitcoin Gitu Jadi otomatis Apa teman-teman Juga bisa perhatikan Nah Coin satu lagi adalah Ethereum Itu pasti kondisinya sama Ya teman-teman bisa lihat ya Kondisinya sama Ya mungkin Ethereum itu Ada ini ya Sebentar Ya Saya sekalian gambar Ini Ethereum belum saya gambar Nah Kalau teman-teman lihat Ethereum Ethereum itu masih ada Otemanya di atas Ya pergerakan masih di atas Jadi kalau kita lihat Dari pergerakan sekarang Ini juga sama Trendnya itu adalah Menuju ke all time high Sudah Oh belum Dikit lagi kena Ya Trendnya adalah Menuju ke all time high Jadi mungkin nanti Dia akan ada Pergerakan turun dulu Turun ke daerah Sekitar 2000 ya Betul ya 2100 sampai Ke sekitar 2700 Ini saya pakai weekly ya Week chat ya Ya teman-teman bisa lihat ya Ini Ini udah jelas Trendnya udah jelas up Ya jadi udah sempat Nge-best disini Jadi kalau ini rally Ini best Dan rally ya Ya jadi ya Ini tinggal retest kembali Ke daerah sekitar Best ini Ya habis itu Mungkin nanti Dia akan retest kembali Ke daerah all time high Ini Ethereum Ini kan adalah Second Apa Kita bilang apa ya Koin terbaik Kedua setelah Bitcoin Ya Oke Nah ini Ini kalau teman-teman Lihat dari ini Delinya Delinya Jadi deli itu memang Ada peluang untuk dia Koreksi Tapi ini koreksi Adalah untuk pullback Ya Koreksi untuk pullback Jadi kalau dia koreksi Untuk pullback Ya mungkin arah-aranya Sekitar-sekitar ini lah Bener kan ya Daerah-daerah Sekitar ini 2.700 sampai ke 2.000 2.100 Ya ada daerah-daerah Yang bagus-bagus Dari situ Ya daerah sekitar ini Ini untuk Ethereum ya Saya sih gak trading Ethereum ya Teman-teman ya Bitcoin pun enggak ya Oke Tapi ini cuman kita Perhatikan aja Untuk Referensi kita Buat Kira-kira market Kita akan seperti apa Ya Oke Balik lagi ke Bursa Efek Indonesia Jadi kalau teman-teman Lihat dari Bursa Efek Indonesia Kita tahu bahwa Dia sempat False break Ya False break out Kemudian habis itu turun Nah kondisi turun ini Dia membuat Ya Nih Teman-teman lihat ya Teknikal dari Indeks harga saham gabungan itu Itu membuat Base daerah atas Ini base daerah atas Nah base ini Kita butuh konfirmasi Ya Konfirmasi apa Dia akan nge-break Sampai dibawa 7.000 7.100 Kalau dia break 7.100 Berarti ini secara Short term ya Untuk jangka pendek Ini akan ada peluang Buat turun kembali ke bawah Nah ini apa Ini daerah Ada gap di daerah 6.880 Sampai 6.900 Di Delhi nya Itu ada gap disitu Mungkin Saja Dia akan nutupin gap itu dulu Ya baru Habis itu naik Jadi kalau teman-teman Lihat ya Dari ini ya Dari semua instrumen yang ada Apa yang harus kita lakukan Pada hari Selasa besok Yang harus kita lakukan adalah Satu Selasa besok kita wait and see Jangan melakukan apapun Mungkin akan ada Pergerakan-pergerakan disitu Ya mungkin juga ada Pergerakan yang Yang cenderung akan turun Karena apa Karena dari kemarin kan Sudah rally 2 hari ya Ini pun rally nya Ini rally nya Ini bukan berarti Dia itu ya Teman-teman bisa lihat Ini sebentar Ini Kalau ini adalah Drop Ini adalah best Ini drop Ya kan Jadi berarti kan dia naik tuh Dia naik balik kan Dia naik balik retest Jadi kalau misalnya Selasa dia merespon Ya mungkin nanti akan ada Retest kembali ke daerah 7100 Makanya teman-teman nanti tinggal perhatikan 7100 nya Seperti apa untuk indeks Ya itu nanti pasti akan di respon Oleh harga Ya termasuk oleh indeks harga saham gabungan Jadi kalau indeks harga saham gabungan Turun Itu biasanya akan disertai oleh Penurunan saham-saham Yang ada juga Ya karena itulah makanya Kita mungkin Wait and see untuk selasa Wait and see untuk selasa Sambil melihat Kira-kira 7100 itu seperti apa Jadi kita masih punya Selasa lah ya Selasa Nanti Rabu kita baru lihat lagi Apa yang harus kita lakukan Dengan berusaha Apakah kita mesti keluar Atau Kita tetap berada di Portofolionya kita Ya tapi yang pasti ada beberapa Yang mungkin udah Mungkin akan kena TP ya Biasanya di pagi hari kan Biasanya ada Akan ada pergerakan tuh ya Misalnya contoh Saya sih udah siap-siap Kayak Medco gitu ya Kan itu kan tinggal dikit lagi Ya jadi mungkin saja Pagi dia Dia merespon harga Naik dulu Kemudian turun ya Tapi untuk Medco Memang sentimennya Masih cukup positif Apalagi kalau diikuti oleh Kenaikan harga minyak Minyaknya sendiri Ya tekniknya itu Masih uptrend Jadi itu bukan Bukan dalam posisi downtrend Ya Oke Kemudian untuk CPO yang sempat kita bahas kemarin Ini kita masih menunggu Dia break Ya kita masih menunggu Dia break Kemudian untuk saham-saham CPO Yang sudah kita bahas Kemarin juga Kita juga masih menunggu Dia nge-break Titik keempat Ya Dia nge-break Titik keempat Itu yang juga kita tunggu Sama dengan Harga CPO nya sendiri Ya juga kita tunggu Dia break Biasanya harga CPO Itu juga sama ya Hampir sejalan dengan Harga minyak Hampir sejalan ya Nah kita juga mau lihat Daerah Timur Tengah lah Itu Itu sebenarnya adalah Basis dari Mungkin nanti Untuk harga CPO juga Kenapa? Karena Ada beberapa berita Mengatakan bahwa Itu ada Di daerah Israel Itu kan ada teluk ya Teluk namanya Hermut atau apa gitu ya Hermon atau apa gitu kan Nah Iran itu Udah mulai menahan tuh Ya menahan Kapal-kapal yang Berafiliasi Dengan Israel Ya jadi ini Udah mulai menahan Jadi kalau yang di Daerah Yang Yaman Yang Somalia Apa yang Yaman Yang Laut Merah tuh Ya mereka juga mulai kan Ya Menahan Itu ya Semua kapal-kapal Yang berafiliasi Dengan Israel Sehingga mereka harus Motor jauh banget kan Ya Nah jadi ini Ini juga Teman-teman bisa perhatikan Kalau misalnya Daerah itu bermasalah Daerah itu bermasalah Kemungkinan besar Minyak-minyak yang Yang berasal dari ini Yang berasal dari Kayak Ukraina Ya daerah-daerah timur tengah Minyak-minyak Asiri lah Minyak kanola lah Ya minyak yang Kayak zaitun Kalo macam itu Pasti akan Akan-akan ini Agak terganggu Suplainya Nah Kalau dia terganggu Suplainya Itu biasanya akan ada Substitusi Kalau Indonesia kan cukup lancar ya Menuju ke sana kan Bahkan kita udah lihat Ada berita Kapal Pertaminaf Tidak diganggu sama sekali Nah jadi ya Ini muka-muka ini Ini bisa menjadi Satu sentimen yang cukup positif Untuk komoditas Indonesia Ya termasuk Di dalamnya adalah ini Apa CPO Ya termasuk dalamnya Oke Ijo ya Ijo ya Ya mudah-mudahan Makanya kan kita mau menunggu Ya kita mau menunggu Respon market Di hari Selasa Karena kita libur Udah lumayan lama kan Lumayan berapa 7 harian 8 hari ya Total Eh Ya Plus tenen ini Berarti 6 hari lah ya Kita udah libur 6 hari Jadi ini pasti ada adjustment Pasti ada adjustment Pada saat pembukaan Pasar besok Ya Dia merespon itu lah Ya Jadi yang kita mau lihat Ya Mau lihat Ini mungkin untuk Minggu-minggu Yang akan datang Itu pasti yang ini ya Satu ya CPO ya Kita mau lihat Kalau misalnya CPO nya Bisa break Ini mungkin akan Kita Kita juga akan Ikut disitu Kemudian harga minyak Kita mau ikut juga Disitu Atau teman-teman udah ikut Berarti tinggal Kita tunggu respon Harga minyak Itu sendiri ya Kemudian yang ketiga Itu adalah Soal Kapal-kapal Yang berhubungan Dengan transportasi Ini Kapal-kapal ini Juga teman-teman Perhatikan Karena kita udah Punya pengalaman Di COVID kemarin Dimana terjadi Broken supply chain Kan Ya Nah Apakah itu Juga akan terjadi Kembali di tahun ini Dengan Eskalasi yang terjadi Di timur tengah Jadi ini adalah trend Ya Ini adalah trend Jadi kita mau perhatikan itu Kalau sampai Eskalasinya naik Ya Berarti kan Kemungkinan besar Sekarang kan Pas Kasusnya Israel sama Palestina Itu kan sudah menaikkan Harga Harga angkutan Ya Yang di Yaman ya Yaman atau Lebanon Apa Suria gitu kan Yang mengganggu di Laut Merah itu Itu sudah Itu sudah menaikkan Harga dari Carrier-carrier yang ada Gitu kan Nah Kita mau Menunggu aja nih Karena ekskalasinya tambah besar nih Iran udah mulai gabung lagi Jadi yang mengkroyok Israel itu sudah Iran Suria Lebanon ya Lebanon juga ya Nah Pernah masuk Di dalamnya adalah Palestina Jadi ini empat nih Gitu Jadi kita mau lihat nih ya Jadi pasti akan ada trend Di daerah situ Ya ada trend Tapi kita tidak Tentu tidak berharap Ekskalasi ini membesar Ya Ya Moga-moga bisa Terlokalisir Lokalisir di situ aja Ya Dan itu tidak membesar Yang tidak memperburuk Apapun gitu loh Ya Termasuk Suku bunga Karena suku bunga itu Tidak mungkin bisa turun Kalau inflasinya tetap tinggi Nah Inflasi ini Dipengaruhi oleh Harga minyak tadi Kesimpulannya Selasa kita wait and see Jadi jangan melakukan apapun Teman-teman mungkin Sudah punya persediaan cash Jangan beli dulu Ya Kita mau lihat Respon marketnya Seperti apa Ya Nah Nanti abis itu baru Judgmentnya seperti apa Baru kita lihat Ya Kalau teman-teman Ada saham di porto Jangan dilakukan apa-apa Apa-apa dulu Ya Selama Dia tidak kena stop loss Dia tidak kena Trailing stop Semua tidak Apa Tidak sampai Membatalkan Trading plannya kita Ya udah kita ikut Begitu saja Oke Ya Sampai nanti Ya mungkin nanti penutupan Penutupan di Di hari Selasa Ya nanti Hari Rabu baru kita ambil Sikap seperti apa Apa tetap ikut trading plannya kita Atau seperti apa Ya Jadi ini yang Ini yang akan kita lakukan Kenapa Karena Ya kita memang liburnya juga cukup panjang Sudah 6 harian Kita tidak tahu Market akan merespon seperti apa Ya Tapi yang paling utama adalah Kita mau lihat dulu dia Ya Lihat dulu Kira-kira bagaimana respon marketnya Karena kalau Apa Terutama Amerika lah Amerika Amerika kan ada pembukaan kan Tadi dibilang udah hijau kan Nah kita mau lihat itu juga Nah Habis itu bagaimana dengan Indeks harga saham gabungan Ya Jadi Selasa Kita wait and see Oke Gak usah buru-buru Pasti ada kesempatan Selalu akan ada kesempatan di market Yang penting kita Mau konfirmasi aja Karena ini udah Liburnya kelamaan juga sih Ya Oke Teman-teman sampai sini Ini ada pertanyaan gak Coba kita lihat Udah open ya Yang open ini Oh yang mini Coba sebentar Dojons mini Mini Oh iya malam ini juga Kalau gak salah ada Ada ini kan Ada Ada data Data apa ya Malam ini itu ada data Penjualan eceran ya Bener gak Bener gak Iya penjualan eceran Ya penjualan eceran Ini juga kita bisa lihat Nanti daya belinya Seperti apa ya Kalau yang Kita lihat sekarang itu Perkiraan sama Kesempatan itu turun Ya Dibandingkan dengan sebelumnya 0,6 Apakah ini mungkin Akan terjadi Kejutan di sini Ya kita tinggal lihat aja Ya tapi yang Datanya jam 7.30 sih Masih Masih 1 jam lagi Ya nah ini teman-teman Lihat ya Ini kalau yang SMP500 Itu dia ngerespon positif sih Sebenarnya Cuma ini kan masih Baru pre-opening kan Ya Jadi karena ini Saya pakainya mini kan Jadi kita masih melihat ya Sebenarnya responnya Bukan respon yang Bagus-bagus banget ya Kenapa Karena cuman Ijo nya cuman 0,48 ya Cuman buat Itu ya Rites ke atas ya Ya jadi makanya Yang mau ngomong Harus tunggu pendutupan besok Nanti pasti saya share itu ya Di detail Nanti kita hari Rabu Baru itu ya Baru Baru kita Obrolin soal itu ya Kira-kira Teknik apa-apa Yang bisa kita Kita lihat Di Minggu depan Jadi ya Cuman begitu aja Jadi kita mereview Market Seperti itu Jadi saya cuman Itu Nge-recap aja Jadi yang kita lihat itu Adalah di hari Sasa Ingat cuman Wait and see dulu Kita tidak melakukan Apa-apa Kita mau lihat Market itu kurang lebih Seperti apa Saham yang ada di Porto Juga Kalau memang Masih sesuai dengan Trading plan Kita tetap Ada di dalamnya Dan kalau teman-teman Punya cash Kita belum beli Kita akan tunggu Nanti marketnya Seperti apa Pasti akan ada Adjustment Minimal Dia sampai jam 1 Kalau nggak nanti Sore Sekitar menjelang penutupan Di atas jam 3 Itu pasti nanti Udah ada Udah ada ini lah Kita udah bisa lihat Arahnya Seperti apa Ya tapi Akan jauh lebih baik Adalah ya Kita nunggu aja Lewatin satu hari Kemudian Habis itu tinggal Ikutin Bagaimana Respon Respon Israel Terutama Respon Israel Dia ngebalas nggak Kalau dia ngebalas Itu kayaknya sih Udah mulai siap-siap Kemarin kan Kita tahu bahwa Dari Iran 300 rudal Dari Lebanon Juga Masuk Nggak tahu Nanti yang Hamas itu Ikutan nggak ya Kalau sampai ikutan Ya lumayan lah Itu apakah Iron Domnya itu Bisa bertahan Atau nggak Itu yang mau kita lihat Ya kalau nggak Ya mungkin akan Eskalasi Tambah besar Atau seperti apa Oke Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya pikir cukupkan dulu ya Untuk hari ini Di sini ya Kita akan ketemu nanti Hari Rabu Hari Rabu Buat teman-teman yang mau join Di Zoom Itu linknya Selalu kita share Di ini ya Di tele Ya Nah besok pagi juga Saya akan posting Kira-kira Dow Jones-nya Seperti apa SMP 500-nya Seperti apa Oke Ya Thank you semuanya Silahkan lanjutin lagi Liburannya ya Kita mungkin Ada yang Ada yang Hari Kamis baru masuk Ada yang sampai minggu depan Baru masuk ya Selamat kembali liburan ya Oke Sampai ketemu nanti Di hari Rabu mendatang Ya Oke Saya Jin pamit Thank you semuanya God bless Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya